Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kita akan sambung video kemarin dalam pertahanan karokan variasi 2 kuda. Dan bila teman-teman belum sempat melihat video kemarin kita membahas GxE, silahkan cek link-nya di deskripsi. Atau kita akan coba bahas nanti. Setelah gerakan populer kedua adalah Gajah, G4. Di sini gerakan top engine adalah Pion H3 menyerang Gajah. Atau untuk sesuatu yang lain teman-teman bisa lanjut, ID, dan setelah CD. Baru di sini saya sarankan teman-teman melanjutkan Pion H3. Oke, Pion H3 ini gerakan kunci kita. Atau bila kalian bermain dalam permainan peluru, juga di sini kalian dapat melanjutkan dengan gerakan trik kuda melompat E5. Tapi ini saya kurang rekomendasikan. Rasulat Gajah kali menteri, lanjut sekat. Bila kuda menutup, jelas teman-teman akan kembali mendapatkan menteri. Setelah menteri kali gajah, kita sikat dengan kuda. Raja kali guda, kita mendapatkan kembali gajah. Dan di sini tidak ada yang spesial, hanya terjadi pertukaran biasa-biasa saja. Jadi gerakan terbaik hitam adalah kuda melompat C6. Teman-teman lanjutkan kali kuda, dan di sini hanya ada satu gerakan yang benar untuk hitam. Karena dalam posisi ini, kita masih unggul menteri. Karena bila Pion memukul kuda, di sini tetap menteri hitam akan hilang. Gajah kali pion, menteri harus menutup. Kita sikat dengan gajah. Atau bila menteri lanjut C7, teman-teman silahkan sikat pion. Di sini gerakan terbaik menteri adalah memukul kuda. Teman-teman sikat saja gajah. Karena menteri tidak boleh memukul kuda, jadi setelah menteri makan gajah, kalian obatkan kuda C7 sekak seter. Karena bila di sini menteri tidak makan kuda, kita ambil contoh misal menteri lanjut C8. Karena apapun itu, gerakan terbaiknya menteri memukul kuda. Di sini tetap menteri ini akan hilang setelah kuda memukul pion di skaper sekak, juga kuda menyerang menteri. Atau gerakan terbaik kuda, E5, di skaper sekak. Dan jelas raja hanya boleh lanjut ke D8. Karena bila menteri menutup, jelas gratis. Teman-teman silahkan. Piotepo. Jadi di sini satu-satunya gerakan terbaik hitam, juga gerakan kemenangannya adalah menteri B6. Karena bila menteri misal lanjut D6, tetap menteri ini akan hilang. Di skaper sekak, raja lanjut D8, kemudian kuda memukul pion sekak seter. Oke. Jadi, bila menteri menemukan gerakan terbaiknya, di sini kalian kalah. Gerakan terbaik kita adalah kuda melompat E5. Di skaper sekak juga kuda menyerang pion F7. Tapi saya lebih suka dengan kuda melompat D5. Dan gerakan terbaik hitam, lagi-lagi di sini sangat sulit adalah menteri memukul gajah. Kemudian kuda melompat C7 sekak seter. Karena bila menteri ini menyelamatkan diri, dan hampir tidak ada petak untuk menteri, kecuali menteri C5. Di sini kalian masih ada harapan untuk menang. Setelah kuda A5, di skaper sekak, di sini menteri harus memukul gajah. Karena bila raja bergerak, maka menteri hitam akan hilang percuma kuda memukul pion sekak seter. Oke. Jadi, setelah menteri gali gajah, kalian lanjutkan kuda C7. Dan setelah raja misal menyerang kuda, maka kita mendapatkan kembali menteri. Tapi bila di sini, hitam tidak menghindari serangan kuda. Lanjut C5, tapi dengan menteri memukul gajah, maka hitam di sini menang. Raja menyerang kuda dua-duanya, kuda kali menteri. Raja terus menyerang kuda. Kuda melompat, memainkan tempo. Raja jelas akan mengejar kuda. Setelah kuda melompat B5. Tentu kuda siap melompat C7, bila tidak hati-hati. Jadi raja akan terus menyerang kuda. Maka pion A4, gerakan kemenangannya adalah pion A6, menyerang kuda. Dan di sini hitam, jelas unggul satu gajah. Oke, karena bila hitam di sini merespon gerakan populer yang sering dimainkan. Ini gerakan kesalahan. Maka teman-teman, silahkan lanjutkan. Pion D3, jelas gajah siap lanjut. E3, menyerang raja. Misal pion dipukul oleh gajah. Teman-teman, teruskan ide kalian. Sekat. Raja tidak boleh lanjut D5, karena seperti tadi, kuda dapat melompat lanjut C7. Menyerang raja, menyerang benteng. Atau bila raja C4 atau raja lanjut C6, teman-teman serang dengan benteng. Dan di sini, hanya ada dua petak untuk raja. Bila lanjut D7, jelas di sini gajah akan hilang. Dan kita menyamakan kembali. Berwira setelah benteng memukul gajah. Oke. Atau jika raja di sini lanjut D5, teman-teman tidak perlu merespon benteng D1, karena raja akan lanjut. E4, menjaga gajah. Tapi, silahkan lompatkan kuda C7. Dan setelah raja bisa naik, teman-teman silahkan lanjutkan. Oke, teman-teman, kita kembali. Jadi, bila kalian tidak yakin, jangan melanjutkan kuda E5. Menteri kita jelas akan hilang. Di sini, gerakan terbaik kita adalah pion H3. Atau juga teman-teman bisa melanjutkan dengan gerakan yang lebih agresif. Dan bila kuda misalnya melompat D7, kalian sikat pion dengan kuda. Atau bila kuda melompatnya lanjut C6, baru kita usir gajah. Bila gajah kali kuda, jelas menteri memukul gajah, menyerang pion D5 dua kali. Atau bila gajah tetap menjaga pin, misal H5, kalian tidak perlu rokade pendek, karena jelas gajah terah hitam di sini akan sedikit mengganggu. Jadi, kita teruskan dorong pion, tidak apa-apa sisi raja di sini lemah. Teman-teman, silahkan serang gajah juga menyerang kuda. Dan pion ini tidak boleh menyerang kuda, karena kuda. Kali kuda, ancaman kepada menteri, juga ancaman di skaper skak. Dan setelah pion kali kuda, kita sikat dengan gajah, menyerang raja, menyerang benteng. Oke, kalian unggul di posisi ini. Atau jika kita merespon dengan menteri menjaga kuda, juga menyerang kuda kita. Silahkan dorong pion menjaga kuda. Bila pion lanjut F6, teman-teman sikat saja gajah. Sangat simple. Atau bila kita merespon pion A6, simple kita sikat kuda. Dan setelah pion memukul gajah. Baru kita lanjutkan gajah F4. Ancaman di skaper sker, kuda dapat memukul pion, juga menyerang benteng. Dan bila menteri menghindari ancaman di skaper, kita ambil contoh misal kembali menyerang gajah. Jadi kalian bisa jaga gajah dengan menteri ke D2, atau jaga gajah dengan kuda. Bila menteri makan gajah, kita sikat dengan kuda. Juga kuda kita menyerang menteri, jadi setelah pion. Kali kuda, gak apa-apa kita kalah satu gajah. Jangan risahin. Kita dorong pion. Pion kita beracun, juga gajah kita sangatlah amat beracun. Tidak boleh dimakan oleh menteri. Kenapa? Tidak boleh dimakan. Karena disini skakmat dua langkah. Tidak boleh, tidak. Raja lanjut ke D8, maka menteri skakmat D7. Oke, jadi gajah atau pion kita beracun. Jadi ada dua gerakan terbaik untuk hitam. Bisa raja rokade panjang, jelas raja disini akan sangat terbuka dan mengangah. Atau gerakan yang lebih logis adalah menteri E6. Juga ini rekomendasi stockpist. Karena setelah menteri lanjut A4, raja D8, tidak ada ancaman skakmat menteri D7. Menteri mengontrol D7. Teman-teman, terus kita mainkan tempo. Juga kita menyerang pion D5 dua kali, jadi apapun gerakan hitam, misal raja C8. Teman-teman, sikat pion. Menteri disini harus benar untuk melangkah. Dan gerakan terbaiknya adalah menteri D6. Tetap masih menjaga rajanya. Yang sebentar lagi, EO. Lanjut, benteng skak. Tesla raja naik. Teman-teman, silakan serang menteri. Menteri harus lanjut ke D8. Mengajak perang. Teman-teman tolak. Kita lanjut. Serang raja. Menteri menutup. Tentu kalian hajar dengan menteri. Atau raja lanjut. A7. Kemana kalian akan menyerang raja? Dan kita korbankan benteng. Menteri kali benteng. Gerakan. Kombo kedua, menteri harus memukul kuda. Dan seperti apa? Cara menghentikan menteri skakmat ke B7. Bila benteng B8, kita sikat benteng skakmat. Good job untuk gajah gelap. Apapun itu, gerakannya tetap kita win. Oke, teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Jadi, bila gajah lanjut G4, teman-teman bisa dorong pion H3. Atau gerakan simple E kali D. Atau kita akan coba bahas lagi. Bila pion lanjut memukul pion, kita sikat dengan kuda. Kemarin kita fokus membahas Tarta Cowair Variasen setelah kuda kali kuda, pion kali kuda. Oke. Juga gerakan hitam yang tidak kalah populer, kuda melompat D7. Atau gajah lanjut menyerang kuda. Atau gajah mempin kuda ke G4. Oke, kita bahas pertama. Bila gajah lanjut menyerang kuda. Oke, untuk variasi gajah atau gerakan gajah. Misal menyerang kuda atau misal lanjut ke G4. Opsi kita adalah rokade panjang. Dengan rokade panjang, kita biasanya akan kerepotan. Oke, kita lanjutkan saja. Menyerang kembali gajah. Dan misal gajah mundur. Lanjutkan pion H4. Kemudian pion H5, kita akan membuat sibuk gajah karokan. Jadi setelah pion H6, ini gerakan populernya. Persiapan gajah H7. Teman-teman, kita serang gajah. Dan bila menteri lanjut D6, kita singkat saja gajah. Atau bila gajah takut. Karena gajah ini memang sangat strong mengontrol ke sisi menteri. Kita lanjutkan serang pion lemah F7. Jelas ancaman skagmat. Jadi setelah pion didorong menyerang menteri. Teman-teman bisa kembalikan menteri F3. Masih menekan F7. Atau kita lanjutkan gerakan magic. Gerakan tipuan. Karena bila hitam disini tertipu memukul menteri. Makan gajah kali pion skagmat. Good job untuk sudah mengontrol D7. Oke, jadi biasanya hitam tidak akan memukul menteri. Tentu tanda tanya kenapa menteri dikorbankan. Dan gerakan terbaiknya adalah pion E6. Awas disini. Kalian harus ingat. Menteri masih dalam ancaman. Menteri bisa lanjut F3 ancaman kepada pion. Atau lagi-lagi kita mainkan sebuah gerakan trik. Menteri E2. Dan kalian dapat lihat dalam database. Disini gerakan populer hitam tidak ada yang benar. Ini semua gerakan populernya. Dan sangat sedikit sekali yang menemukan gerakan terbaiknya. Apa itu gerakan terbaiknya? Gerakan super grandmasternya adalah menteri E7. Karena bila hitam merespon dengan gerakan yang paling sangat populer. Menekan kuda E5. Kuda dapat penopat F6 rokade pendek. Hitam sangat solid bila selesai rokade pendek. Apa gerakan kita? Kita korbatkan kuda. Push! Dibasikan pendek akan hilang. Juga menyerang menteri. Lagi-lagi gerakan terbaik hitam. Menteri E7. Kita sikat pendek. Karena bila raja memukul kuda. Maka pap! Pap! BING! Jadi apapun gerakan hitam di posisi ini. Jajah lanjut G7 atau kuda melompat F6. Tetap gerakan kita memukul pion. Menyerang menteri. Menyerang benteng. Tetap di sini gerakan terbaiknya menteri E7. Dan bila menteri E7. Kalian sikat benteng. Kemudian menteri memukul pion. Mengajak perang menteri. Di sini kalian menguluh kualitas benteng. Karena bila di sini kita merespon. Memukul kuda. Sama ceritanya seperti tadi. Dan selera aja ke G7. Maka P-O-T-Pol. E-O! Oke teman-teman kita kembali ke posisi ini. Jadi tadi gajah G5. Kalian sudah tahu apa yang harus dimainkan. Kuda G3. Atau jika gajah di sini. Lanjut G4. Mempin kuda. Tolong diingat teman-teman. Gerakan-gerakannya. Karena ini main lain. Atau gerakan-gerakan utama yang sering dimainkan. Bila gajah kali kuda. Tentu menteri siap memukul gajah. Atau bila gajah menjaga pin. Dan tolong diingat gerakannya adalah kuda G3. Menyerang gajah. Gajah G6. Kita dorong pion. Siap didorong ke H5. Dan ini kembali ke variasi tadi. Oke sama ini teman-teman. Menteri lanjut H5. Pion didorong. Lanjut gajah ke G4. Oke kita munur. Atau bila di sini hitam tidak merespon. Gajah H5. Karena sama gerakannya akan seperti tadi. Misal gajah memukul kuda. Seperti yang tadi saya katakan. Kita sikat dengan menteri. Apa idenya? Oke setelah pion lanjut. E6. Ini gerakan populernya. Apa yang akan kalian mainkan? Oke di sini biasanya kita akan melanjutkan gajah C4. Diikuti dengan pion D3. Gerakan normal untuk manusia. Tapi tidak untuk Magnus Carson. Karena bila kalian merespon misal gajah C4. Kemudian pion D3. Dan pertanyaannya. Mau ngapain gajah di C4? Di sini gajah jelas sangat sulit untuk menembus kedua pion hitam. Oke teman-teman. Jadi kita dorong pion D3. Gerakan yang sedikit canggung. Memblok gajah terang. Tapi ada ide dibalik gerakan pion D3. Kita akan persiapan brokade panjang. Oke. Dan setelah gerakan setanar. Kuda melompat. Nyerang kuda. Lanjutkan saja. Gajah E3. Karena bila kuda kali kuda. Di sini teman-teman. Membantu gajah terang kita. Kemudian gede 3. Kemudian brokade panjang. Atau bila di sini. Hitam tidak membantu perkembangan gajah kita. Kita ambil contoh. Gerakan populernya adalah kuda D7. Teman-teman. Silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Raja bisa lebih aman. Lanjut ke B1. Dan mulai kerakan pion badai di sisi raja. Pion G4, G5. Pion H4, H5. Up to you. Atau jika diteruskan. Di sini gerakan populer hitam gajah. Lanjut. Menjaga kuda juga persiapan untuk rokade. Teman-teman sigat saja kuda. Gajah kali kuda. Awas gajah menekan ke B2. Teman-teman lanjutkan raja B1. Menteri tidak boleh lanjut ke B6. Walaupun ancaman sekakmat. Kerakan gajah jelas memukul menteri. Jadi menteri harus naik satu langkah bila ingin berkembang. Kita mulai serangan pion badai. Bila menteri bergeser. Tentu ini saya pikir boros tempo. Kerakan ketahuan menteri akan memukul pion B2. Kita jangan dorong pion. Pion kita gratis. Gajah memukul pion. Tapi dorong pion fail D. Menutup diagonal gajah kepada B2. Juga hitam. Harus hati-hati. Bila salah melangkah. Misal rokade pendek. Teman-teman menang. Oke. Cari tahu sendiri kenapa kalian menang. Jadi setelah menteri ini mundur. Terus kita kerakan pion badai. Dan setelah pion didorong. Teman-teman hati-hati jangan memukul pion. Menteri makan pion sekakmat. Oke. Jadi kita jaga pion dengan pion C. Terus setelah lanjut. CD. Lanjut CD. Dan selah hitam. Misal rokade. Teman-teman. Usir gajah. Tidak ada lagi ancaman yang berbahaya. Setelah gajah mundur. Lanjut gajah. Ada tiga gerakan-gerakan setanar. Benteng menguasai open file. Kita dorong pion. Dan setelah lanjut. Ini. Maka silahkan lanjutkan. Perfainan. Di posisi ini. Oke. Atau misal disini. Pion tidak makan pion. Menteri kabur. Teman-teman sikat pion. Dan setelah lanjut. FF. Apa gerakan kemenanganmu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gajah. Makan pion. Gajah kita tidak gratis. Teman-teman. Karena bila raja gali gajah. Kita dorong pion. Raja tidak boleh. Mundur lanjut ke G8. Karena kita akan kembali mendapatkan minor piece. Menteri F7. Serta kemudian makan gajah. Oke. Jadi gajah kita tidak gratis. Atau bila raja lanjut H8. Di sini kalian menang cepat. Setelah raja bergerak. Maka menteri H7. Dan setelah raja bergerak. Maka beautiful. Prenok. Atau bagaimana bila kita melanjut memukul pion. Teman-teman. Serang raja. Petak raja hanyalah H7. Di sini gerakan terbaik kita. Menteri menyerang raja. Oke. Di sini kalian menang. Atau teman-teman bisa mainkan. Gaya atau style dari bangkota. Gambit style. Keraslah raja. Makan benteng. Di sini skakmat tidak dapat dihentikan. Benteng G1. Raja H8 atau H7. Menteri skakmat H5. Oke. Atau bisa raja tidak mengukul benteng. Tentu harus mundur. Di sini skakmat 8 langkah. Teman-teman. Raja kali benteng. Menteri skak. Kemanapun gerakan raja. Tetap kalian win. Kita serang raja. Dan setelah raja lanjut E8. Kita serang raja. Raja tidak boleh lanjut E8. Gajah meluncur. Skakmat. Atau raja lanjut D8. Di sini skakmat 2 langkah. Gajah menutup. Ruh. Ruh. Oke. Teman-teman. Setelah gajah lanjut. Mampin gula. Di sini. Stock piece move. Atau gerakan stock piece pion H3. Kita sudah coba. Tapi. Kotak masalah move. Atau gerakan bangkotak. Bukan pion H3. Teman-teman juga bisa coba. Atau bisa menirunya. Gajah C4. Karena bila kita merespon dengan gerakan yang sangat populer. Atau bluner yang sangat populer. Kalian di sini akan mendapatkan gajah. Gajah kita serang dengan kuda. Bang. Bang. Oi. Oi. Menteri bang. Aduh. Ropopo. Plutal. Jadi bila kita merespon kuda F6 ini gerakan bluner. Jadi gerakan terbaiknya pion E6. Baru kalian lanjutkan dengan gerakan stock piece. Pion H3. Karena bila gajah kali kuda kita sikat dengan menteri. Jadi gajah biasanya akan merawat pin. Tetap gerakan kita kuda menyerang gajah. Setelah gajah mundur. Lanjut pion H4. Dan setelah pion H6. Baru kita lompatkan kuda menyerang gajah. Setelah gajah mundur. Teman-teman lanjutkan menteri E2. Dan bila kita merespon dengan gerakan populernya. Gerakan sejuta umat. Kuda melompat F6. Atau gajah E7. Atau gajah lanjut D6. Apapun itu. Teman-teman silahkan makan pion. Menyerang menteri, menyerang benteng. Benteng akan hilang. Raja kali kuda. Kita sikat. Pion. Raja harus naik. Maka brutal checkmate. Oke teman-teman kita kembali ke variasi terakhir. Dari permainan dua kuda. Atau tonight variation versi karokan. Kita telah membahas kuda lanjut. F6. Gajah F5. Gajah G4. Dan bagaimana bila kuda lanjut D7. Apa tujuan kuda? Mempersiapkan kuda melompat F6. Jadi mereka tidak ingin ada double pion di pile F. Biasanya seperti itu. Kita lanjutkan gajah C4. Dan setelah benar kuda melompat F6. Di sini stoppist menyarankan pion D3. Menjaga kuda. Tapi kita lanjutkan kuda. G5. Style dari Friendly Per. Menyerang pion lepah F7. Ancaman gajah pemukul pion skagmat. Jadi setelah pion didorong. Ini gerakan topnya lanjutkan menteri E2. Di sini gerakan populer hitam adalah pion H6. Ini gerakan yang paling sering dimainkan. Juga gerakan bluner. Atau gerakan populer keduanya adalah gajah E7. Sama keduanya gerakan bluner. Kalian lanjutkan pengorbanan kuda. Menyerang menteri, menyerang benteng. Dan setelah raja memukul kuda. Kita sikat pion. Raja tidak boleh lanjut F8 atau E8. Menteri skagmat lanjut F7. Jadi raja harus naik. Kita serang raja. Dan setelah raja lanjut H6. Lanjut menteri skag. Raja H5. Menteri G5 skagmat. Atau pion D5. Biotepo. EO. Oke teman-teman. Selesai sudah. Melawan karokan dengan variasi dua kuda. Untuk episode ketiga. Disini kita akan coba. Melawan karokan. Karpop variation. Slavion. Kalipion. Lanjut kuda kalipion. Kuda melompat. D7. Karpop variation. Gerakan yang sering dimainkan. Atau favorit Anatoli. Karpop. Kita akan bahas konten ini. Dalam next episode. Jadi nantikan terus video kotak masalah. Nyalakan loncengnya. Dan yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Atau bila kalian ingin lebih cepat. Mengakses video dari kotak masalah. Silahkan. Klik tombol gabung. Dan setelah menjadi anggota. Atau member dari kotak masalah. Harapan saya. Semoga kalian menyukainya. Dan semoga dapat bermanfaat. Salam bagia. Sukses selalu terakhir. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.